Intro 3 dari 4 termaja pelaku pemerkosaan dan perampokan terhadap seorang gadis belia YN berusia 15 tahun di Asam, Sumatera Utara berhasil dibukuh polisi. Tak hanya membawa kabur sepeda motor milik korban, dalam aksinya ketiga pelaku juga memperkosa korban secara bergilir. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus tersebut dengan mengejar seorang pelaku lagi yang masih buron. Ketiga remaja ini berhasil dibukuh kesatuan reskrim Polres Asahan di dua lokasi berbeda, dan polisi masih mengembangkan kasus tersebut dengan mengejar seorang tersangka lagi bernama Rudy yang diduga sebagai otak pelaku dari perbuatan keji tersebut. Aksi perampokan dan perkosaan yang dilakukan keempat remaja itu terjadi ketika korban YN yang sedang bersama temannya hendak pergi ke air joman. Nahasnya korban dan temannya bertemu dengan keempat pelaku, dan para pelaku mengusir teman korban kemudian membawa korban, untuk selanjutnya keempat pelaku secara bergantian memperkosa korban YN, serta membawa kabur sepeda motor dan sejumlah barang berharga milik korban. Korban inisial YN seorang anak di bawah umur 15 tahun diperkosa secara bergantian oleh keempat tersangka. Ini berawal pada saat korban dan pacarnya sedang di suatu tempat, terus diusir oleh tersangka Rudy yang memperkerman. Setelah itu si korban dibawa oleh tersangka Rudy beserta kawan-kawannya. ke suatu tempat sepi dan dilakukan untuk memperkosa secara bergantian. Setelah pemperkosaan juga, barang-barang milik korban, cincin dan YN pun juga diambil. Saat ini kami masih melakukan pengembangan pengejaran persangka Rudy dan barang milik korban yang ada di tangan persangka Rudy. Untuk para tersangka kita jerat pasal 81 ayat 1, untuk pasal 76D undang-undang perlindungan anak. Hingga kini kasus perampokan dan perkosaan tersebut masih dalam penanganan Polres Asang dan menjerat ketiga pelaku dengan pasal berlapis dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata!